Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada bagaimana kabarnya Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat wafia tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan tips tentang tiktok shop afiliate Nah disini ada setidaknya 8 tips agar teman-teman itu bisa memahami tentang tiktok shop afiliate Dan nantinya akan bisa ketemu sukses untuk poin-poinnya itu Maka teman-teman silahkan simak untuk 8 poin ini karena ini penting teman-teman ya Oke baiklah teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya Dan Alhamdulillah ya teman-teman setelah 6 bulan main tiktok afiliate Mulai ketemu poin-poin pentingnya Dan ini menurut saya yang harus diperhatikan ya Yang pertama penentuan tema video dan produk yang mau dipromosikan Jadi tentukan dulu teman-teman ya Mau promosikan produk apa Lihat rating tokonya Kualitas produknya Stoknya Kemudian yang kedua Tentukan target pasarnya Nah ini penting ya teman-teman ya Jangan sampai salah target Atau salah sasaran ya Dan yang ketiga Siapkan stok videonya Agar bisa konsisten upload Biasanya Afiliator itu Terkendalanya karena gak sempet bikin video Benar kan Dan akhirnya Bolong-bolong upload videonya Memang sebetulnya upload video tiktok itu Gak usah tiap hari Kalau view nya lagi naik Ya Jadi biarkan saja dulu Kalau naik Nanti baru upload lagi Hari berikutnya Ataupun dua hari sekali Ataupun tiga hari sekali Tidak apa-apa ya Kemudian Yang keempat Perhatikan kualitas video Ya Bikin video Teman-teman itu Nge-hook ya Di tiga menit awal Nah jadi perhatikan ya Di tiga menit awal itu harus diperhatikan Jadi bikin audien itu Betah Dan Penasaran Sama Video teman-teman Nah itu penting temannya ya Kemudian yang kelima Sarat FJP itu Harus Ada Interaksi Ya Jadi bagaimana caranya Video tiktok teman-teman itu Bisa menarik Audiense Untuk like Comment Dan share Nah itulah yang akan Memberi penilaian Bagi sistem Kemudian nanti akan Semakin direkomendasikan Ya Dan ujung Ujungnya akan Jadi FJP Seperti itu teman-teman ya Nah kemudian yang keenam Pakai hashtag Yang relevan Atau tagar Ya Dan yang ketujuh Tentu ya Teman-teman jangan lupa berdoa Karena Pada hakikatnya Ya manusia hanya berusaha ya Yang memberikan rezeki itu Adalah Sang maha pencipta Ya Oke Kemudian yang terakhir Yang nomor delapan adalah Action Dan jangan banyak tanya teman-teman ya Nanti juga pasti ketemu Polanya Dari trial Dan error Yang teman-teman lakukan Ya Nah Jadi Intinya Tetap semangat Ya teman-teman Nah itulah Beberapa poin penting Yang teman-teman harus Perhatikan Agar Teman-teman nanti Bisa Berkembang Di TikTok shop affiliate Ya Seperti itu teman-teman ya Sedikit diterapkan Nanti insya Allah Akan ketemu Poinnya Ya Seperti itu Maksud saya Hasilnya Ya Nah Baik Teman-teman Untuk kesempatan kali ini Mungkin saya cukupkan Sampai disini ya Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Dan Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton nice Jangan lupa mampu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton �ang